Jadi Bapak, sebelum zikir, minta izin dulu kepada zat Allah yang memerintahkan Rasulullah Berarti minta izin kepada Rasulullah Ya, wajib hukumnya, kalau tidak zikirnya tidak usul Itu namanya nanti halu Jadi zikir yang tidak ada salawatnya pasti halu Lalu di hadis ini, nanti di hari kiamat Ada kalimat begini Iza qa'ada ala kursihi li fasli ibadihi Apabila Allah ta'ala nanti duduk di atas kursinya Nah, kalimat ini Oleh ulema ahlu sunnah pecah dua Satu menta'wil Oh bukan duduk Ini orang yang motok, oh bukan duduk Itu karena khawatir orang awam membayangkan Allah itu duduk Tapi saya sudah berikan kata kunci Bapak Ibu Allah itu benda atau bukan? Allah itu makhluk atau bukan? Kalau Allah bukan benda Maka disebut duduk Bukan duduk begini Hanya Allah yang tahu Maknanya itu akhidah hanu sunnah yang saya anut Ya Hanya Allah yang tahu Apa yang disebut duduk disini Dan tidak usah di ta'wil Karena ta'wil disitu tidak penting Hanya bikin capek lelah disini Sumas tawa alal aras Lalu Allah bersemayam di atas aras Tidak usah bayangin Allah duduk di atas aras Cukup katakan hanya Allah yang tahu bagaimana dia bersemayam Gitu ya Kenapa? Dia bukan benda Benda menempati suatu tempat Allah bukan benda Dia pencipta tempat Pencipta benda Maka jika disebut bersemayam Tidak menempati Tidaklah duduk dalam pemahankan kita Hanya Allah yang faham maksudnya Jadi nanti kalau ketemu Ayat hadis begitu Cukup katakan di hati Kami beriman kepada Allah Allah lebih tahu maknanya Ya Itu yang disebut Ya Akidah Imam Syafi'i Imam Syafi'i ditanya Maka yang kata istiwa Apa kata beliau? Alama'aradahu Allah warasuluh Hanya Allah yang tahu maksudnya Dan juga Rasulnya Ya Sallallahu alaihi wasalam Allah nanti berkala Inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum Illa wa ana urid an agfira lakum Ya Tidaklah aku Menjadikan ilmuku dan hilmi Kesantunanku Kelembutanku Maka tadi saya katakan Bapak Ibu masih ingat Orang alim yang disebut Memberi syafat itu Yang ada rahmat di kolbunya Dan rahmat ini Itu disebut bahasa Ekspresinya Hilm Santun Hilmi kesantunan Ya Lam aj'al ilmi wa hilmi Fikum illa wa ana uridu an agfira lakum Ingin diampuni Allah Semua dosanya Bener Tanpa perlu kemudian beramal macam-macam Ini amal paling tinggi Tidaklah aku ampuni kalian Kecuali dengan cara aku titipkan ilmu dan kesantunan Kelembutan di kolbunya Maka boleh saya sebut Ummah maghfirah Umat yang diberi ampun oleh Allah Itu umat yang diberi ilmu plus kesantunan Hari ini banyak orang suka ngaji Tapi tidak santun Berarti dia belum diberi ampunan Ya Maka saya berharap untuk diri saya sendiri dan kita semua yang hadir Semoga Allah berikan Al ilmu Wal hil Ilmu dan Kesantunan Diberi ilmu dan diberi kelembutan hati Amin ya Rabbal Alamin Ya Barangkali itu Gimana Ustaz? Kayaknya ada tanya jawab juga ya Beliau dah kode-kode Nah di bulan depan kalau saya gak kemana-mana Nanti kita mulai dari amalan paling basic apa? Sebelum sholat kita ngapain? Nah nanti mulai dari keutamaan berwudu Apa rahasia berwudu? Nanti tekniknya ya Nanti kita share hadis-hadisnya Insya Allah Terima kasih Insya Allah Terima kasih Penjelasannya Dan ianya Mungkin dari antara Apa yang belum sampai kali Ada Sotokal yang ingin Dilih tahu penjelasannya Atau ada perkara yang lain Kami silahkan Itu Satu Yang Penjelasan Tupi Yang Tupi Dan Terima kasih Selamat Assalamualaikum Wabarakatuh Kulia Alhamdulillah Seorang Mabarakatah Isin Bukan pertanyaan Ini menyangkut Keriduan kami Jawa Masjid Abu Ati Kami Terus Terakhir Di Poblis Terus Ini Ustanda Haji Kemana Dia Meme Gitu Gak Kemana Mana Akhirnya Saya Besar Kusat Karnari Cuma Kekir Kusat Kusat Apa Dia Haji Jadi Kami Mohon Bermadai Saya Saya Mau Nyapres Pak Untuk Wohon Wabarakatuh Melahkan Waktu Sejahat Satu Kali Lebih Terima kasih Itu Saya Coba Mewakir Teman Teman Dari Kemara Adil Untuk Setiap Ulan Terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Ini Muridnya Baan Om Banyak Lupa Lupa Diajarkan Kalau kita Lagi Beruang Bilang Semua Apa Yang Ada Baga Kita Untuk Dunia Ini Yang Ada Kita Sama Allah Bahkan Kita Sendiri Juga Anak Nah Dari Mas Suka Cari Rasul Lupa Kemana Nih Mohon Jelas Baik Kita Kalau Zikir Zikir Itu Dari Rasulullah Bukan Terus Seseorang Berzikir Tidak Mungkin Dia Berzikir Kecuali Dengan Zikir Yang Rasulullah Azarkan Oleh Karenanya Jika Seseorang Asyik Dalam Berzikir Itu Adalah Sirnya Rasulullah Assalamualaikum Jadi Rasulullah Dimana Saat Kita Berzikir Yang Gak Mana Rasa Itu Rasa Yang Bersumber Dari Warisan Kolbu Rasulullah Sallallahu Itulah Sebabnya Dalam Ilmu Yang Kita Peroleh Dari Guru Guru Mulia Bersolawat Itu Hukumnya Wajib Bukan Sunat Sunat Itu Hitan Sallat Itu Wajib Kenapa Yang Yang Bikin Kita Kenal Kur'an Siapa Kalau Rasulullah Gawar Isi Ada Nggak Kur'an Kur'an Itu Turun Ke Siapa Yang Ada Perintah Di Kur'an Wahai Orang Beriman Berzikir Berzikirlah Sebanyak Banyaknya Itu Perintah Turunnya Kepada Siapa Maka Kalau Ada Orang Berzikir Tapi Tidak Mulai Menyapa Baginda Rasulullah Sallallahu Dia Su'ul Adat Pasti Bapak Kalau Diajarin Guru Bang Anom Wakil Talkin Siapa Pasti Diajarin Salawat Dulu Habis Syahadat Istighfar Salawat Dulu Kalau Nggak Batal Jika Lupa Baca Di Akhir Baca Di Akhir Kan Nanti Kita Sebelum Menutup Nanti Kita Baca Salawat Nuril Mubin Sama Sama Pasti Sudah Hafal Semua Nanti Kita Baca Kali Tadi Ada Yang Saya Sebut Nama Baginda Nabi Muhammad Dia Tidak Bersalawat Kepada Beliau Maka Tertutup Terbalas Terkefarahkan Dengan Salawat Bersama Sama Dan itu Tidak Bidah Itu Amalan Ulama Mekah Ulama Mekah Kalau habis Ngaji Dulu Mereka Kalau habis Ngaji Pasti Salatan Atau Baca Doa Atau Baca Doa Yang Sudah Ada Baik Baik Syek Syek Ismail Zain Juga Sama Sebelum Sebelum Ada Guru Guru Mereka Syek Hassan Masyad Hassan Masyad Juga Sama Begitu Cara Mereka Jadi Bapak Sebelum Zikir Minta Izin Dulu Kepada Zat Allah Yang Memerintahkan Rasulullah Berarti Minta Izin Kepada Rasul Allah Ya Wajib Hukumnya Kalau Zikirnya Tidak Usul Itu Namanya Halu Jadi Zikir Yang Tidak Ada Salawat Pasti Halu Tau Halu Halusinasi Ya Pengalaman Rohani Itu Ada Karena Alam Kita Ini Banyak Ada Alam Rohani Ada Alam Mithal Alam Perumpamaan Ada Alam Zikir Ada Alam Salawat Ada Alam Rasa Itu Nanti Diberi Ya Jadi Nggak Usah Khawatir Pak Dimulai Dengan Salawat Alam 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 Terima kasih.